Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Gula Eshvel Umar Dari kelas CL2A Dengan yang 19.0406 Dan disini saya akan menjelaskan Tentang kompensasi daya reaktif Statik Atau statik VAR Kompensator Poin-poin yang disini saya akan jelaskan Yaitu yang pertama ada pengertian VAR kompensator Yang kedua ada fungsi statik VAR kompensator dan ketiga jenis Statik VAR kompensator Kemudian bagian-bagiannya Terus failure mode Dan efek analisisnya Dan yang terakhir adalah Pempedoman pemeliharaan Yang sebenarnya yang pertama Yaitu pengertian Statik VAR kompensator Pengertian statik VAR kompensator Adalah Peralatan listrik untuk menyediakan Kompensasi VAR acting Reaktif power pada jaringan Transmisi risik tegangan tinggi SWC adalah bagian dari Sistem peralatan AC transmisi Yang fleksibel Pengatur tegangan Dan menstabilkan sistem Jika power sistem Membendai aktif kapasitas Foto-lading SVC akan menaikkan Daya reaktor untuk Mengurangi VAR Dari sistem Sehingga tegangan sistem turun Pada kondisi reaktif induktif Atau lagging SVC akan mengurangi Daya reaktor untuk Memanginkan VAR Dari sistem Sehingga tegangan sistem Akan naik Lalu yang kedua adalah Fungsi dari Statik kompensator Fungsi dari Statik VAR kompensator Adalah Yang pertama yaitu Meningkatkan kapasitas Sistem transmisi Yang kedua yaitu Kontrol tegangan Yang ketiga yaitu Reaktif kontrol power Atau reaktif kontrol Aliran power Yang keempat adalah Penurunan dan Atau pembatasan Frekuensi over voltage Power Atau arus Lebih Tegangan lebih Disebabkan oleh Load rejection Yang kelima yaitu Memperbaiki stabilitas Jaringan AC Yang keenam Mencegah terjendirian Ketidakstabilan tegangan Ya Poin yang ketiga yaitu Jenis-jenis Statik VAR kompensator Jenis-jenis VAR ada Ada tiga Berdasarkan kontrol Yang digunakan Yang pertama yaitu SVC menggunakan TCR dan Fixed Capacitor Atau FC Yaitu Fixed Capacitor Bank terhubung Ke sistem Melalui Stepdown Transformator Yang kedua yaitu SVC menggunakan TCR dan 3 Restore Switched Capacitor Atau TSG Kompensator Jenis ini Berguna untuk Mengurangi Losses Pada kondisi Beroperasi Dan menjaga kinerja Agar lebih baik Saat gangguan Sistem yang besar Yang ketiga Ada SVC Menggunakan Forced Commutation Inverters SVC ini Terdiri dari Satu inverter Atau sumber Konverter Tegangan DC Misalkan VSC Menggunakan Care Turnoff Atau GTO T-Restore Jenis-jenis VAR Berdasarkan Pemasangan Pada transmisi Yang pertama Yaitu TCSR Atau T-Restore Controlled Series Reactor TCSR Ini dapat Digunakan Pada jaringan Transmisi Yang membutuhkan Pengurangan Beban Dengan cepat Dan pembatasan Dari arus Gangguan Atau Volt Yang kedua Yaitu TCSC Atau T-Restore Controlled Series Kapasitor TCSC Ini berfungsi Sebagai Pengendali Impedansi Dari Jaringan Transmisi Yang ketiga Ada T-CPR Atau T-Restore Controlled Fasa Angel Regulator T-CPR Ini berfungsi Dari Alat ini Tidak lain Adalah Sebagai Pengendali Selisih Sudut Fasa Pada Voltage Dari Kedua Ujung Jaringan Transmisi Yang Sama Yang keempat Ada UPFC Atau Unified Power Flow Controller UPFC Ini Merupakan Alat Kendali Daya Aktif Dan Daya Reaktif Secara Terpisah Pada Transmisi RISIK Yang dapat Dibasang Pada Ujung Pengirim Maupun Penerima Daya Dan Poin Yang keempat Bagian Bagian Static Fire Compensator Bagian Bagian Static Fire Compensator Adalah Sebagai Berikut Yang pertama Tristor Valve Tower Adalah Bagian Dari TCR Yang berfungsi Untuk Mengatur Sudut Penyulutan Ketika Tegangan Dari Transmisinya Berada Pada Besaran Kontrolnya Yang kedua Reaktor Reaktor Merupakan Peralatan Terintegrasi Jika Reaktor Tersebut Merupakan Bagian Dari Suatu Peralatan Dengan Untuk Kerja Tentu Misalkan Reaktor Surya Terhubung Kapasitor Paraya Atau Sun Kapasitor Switching Reaktor Reaktor Peluah Kapasitor Atau Kapasitor Discharge Reaktor Yang Terakhir Reaktor Filter Reaktor Dan Lain Yang Ketiga Ada Kapasitor Atau Kapasitor Bank Yaitu Peralatan Yang Dikunakan Untuk Memperbaiki Kualitas Pasokan Energi Antara Lain Memperbaiki Mutu Tegangan Di Sisi Beban Memperbaiki Faktor Daya Atau Kospi Dan Mengurangi Ruki-Ruki Transmisi Yang Keempat Ada Cooling Sistem Cooling Sistem Dibutuhkan Untuk Memindahkan Panas Dari Tiristor Dan Resistor Pada Rakaian RC Setiap Tiristor Mempunyai Crop Tegangan Oleh Karena Itu Diperlukan Peningin Untuk Menghilangkan Panas Dalam Jumlah Yang Besar 95% Panas Yang Dihasilkan Dihilangkan Oleh Cooling Sistem Sisanya 5% Menyebar Ke Udara Bagian Bagian Dari Static Para Kompensator Bisa Dilihat Di Gambar Berikut Yang Pertama Ada Driftor Veltower Ada Reaktor Ada Kapasitor Dan Ada Cooling Sistem Ya Poin Yang Kelima Selanjutnya Itu Failure Mode Dan N-Effect Analisis Atau FMEA Failure Mode Efek Analisis Merupakan Suatu Metode Untuk Menganalisa Penyebab Pegagalan Pada Suatu Peralatan Pada Buku Pedoman Pemeliharaan Ini FMEA Menjadi Dasar Untuk Menentukan Komponen Komponen Yang Diperiksa Dan Dibelihara Yang Terakhir Yaitu Pedoman Pemeliharaan Pedoman Pemeliharaan Itu Ada Empat Yaitu In-Service Inspection In-Service Inspection Adalah Kegiatan Pengambatan Visual Pada Bagian Bagian Peralatan Terhadap Adanya Anomali Yang Berpotensi Menurunkan Unjuk Kerja Peralatan Atau Merusak Sebagian Atau Keseluruhan Peralatan Yang Kedua In-Service Measurement In-Service Measurement Adalah Kegiatan Pengukuran Atau Pengujian Yang Dilakukan Pada Saat Peralatan Sedang Dalam Keadaan Bertegangan Atau Beroperasi Yang Ketiga Sat Sat Down Testing Atau Measurement Atau Treatment Sat Down Testing Atau Measurement Adalah Pekerjaan Pengujian Yang Dilakukan Pada Saat Peralatan Dalam Keadaan Padam Pekerjaan Ini Dilakukan Pada Saat Pemeliharaan Rutin Maupun Pada Saat Investigasi Ketidak Normalan Yang Keempat Sat Down Treatment Ya Mungkin Sekian Dari Saya Yang Dapat Saya Sampaikan Bila Banyak Kesalahan Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh